hai hai I'm Dan and welcome back to another video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya membuat screen tape versi yang kedua tap to change bagaimana caranya membuat yuk simak videonya just for information you can turn on the subtitle for English kali ini saya akan memberikan tips screen scintap agar lebih mudah sebelumnya saya juga pernah membuat scintap dan sekarang saya akan memberikan cara yang lebih simple disini saya siapkan tiga sampel saran saya untuk mempermudah lebih baik kalian membuat setiap efek dipisahkan oleh nalobjek tapi jadi terserah kalian blok semua pilihan filternya rasanya seperti ini saya klik di setiap nalobjek kemudian klik karena panah di bagian visible maka akan tampil seperti ini Oke setelah tampil di part editor kalian add screen tab kemudian add counter setelah tampil di setiap gambar kita dapat equal exactly sesuai jumlah filter kalian karena ini 3 filter, maka set di counter, kalau menjadi 3 kemudian hubungkan seluruh komponen seperti ini kemudian di equal exactly, yang pertama kalian set 1 dan yang kedua menjadi 2 dan yang terakhir 0, intinya yang terakhir adalah 0, berapa pun jumlahnya oke maka hasilnya akan seperti ini oke, yang terakhir adalah menambahkan instruction, klik project, kemudian edit properties, pilih capabilities, kemudian pilih tambah, pilih instruction, pilih custom, custom interaction, dan tambah, setelah pilih tab to change dan jika sudah kemudian klik device, pilih custom interaction, dan pilih create kemudian pilih instruction in opening, maka saat pertama kali kalian mencoba filternya akan tampil kemudian seperti ini kalian bisa atur berapa lama instruction ini akan tampil dengan mengubah di bagian ini selamat menikmati selamat menikmati see you in this video, peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati